Halo semuanya bertemu lagi dengan saya roh melatihan di video kali ini saya akan bagikan cara buat animasi Google search atau animasi Google pencarian dengan film ok sebelumnya kalian harus siapkan dulu seperti ini nanti linknya saya bagikan di deskripsi jika sudah disini kalian masuk ke bagian sample color di sini saya pakai warna putih ya tanda seru ke timeline kemudian klik di bagian sini pilih at video trek yang jika sudah masuk ke di bagian title di sini saya pakai default title ya tanda seri ke timeline yang kedua seperti ini jika sudah klik dua kali di bagian default title seperti ini kemudian masuk ke bagian advance kemudian kita hapus ya klik icon hapus ini hapus semua kemudian masuk ke accept ya yang ini klik pilih yang rectangle jalan dan klik dan Scroll ke bawah di sini untuk text filenya kita ilangkan centangnya dan scroll lagi ke bawah text bordernya kemudian text shadow to save filenya kita buangnya seperti ini kemudian masuk ke set border warnanya kita ganti ya disini ini saya pakai warna hitam size-nya terubah ya di sini saya pakai sekitar dua persennya seperti ini disini kita atur ukurannya sesuai selera kalian seperti ini dan kita posisikan di tengah-tengah ya seperti ini jika sudah seperti ini klik klik edge mid ya jadi klik 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 kl ke bawah telah ada keyboard kalian kemudian desain lagi masuk ikon setnya seperti ini meneguh open atur sekalian seperti ini datur posisinya dengan menggunakan panah kiri-kanan tas bawah pada keyboard jika yang sudah seperti ini masuk ke bagian teks sini saya pakai nextable teksnya kemudian kita hidup dengan kewali teks filenya cintanya seperti ini tuh warnanya saya pakai warna hitam saya sudah kita ketika Scroll ke atas di sini benar-benar sekalian bisa mengerti apa saja disini sebagai contoh saya menggunakan irawan Bahtiar itu YouTube dan atur ukurannya sekitar 16 persennya dan kalian atur posisinya bisa menggunakan panah kiri-kanan atas bawah pada keyboard kita sudah yang masuk ke bagian animasi di sini saya pakai masih typewriter aja klik ke bagian teks seperti ini nomor Bahtiar kemudian masuk ke bagian animasi pilih typewriter seperti ini oke untuk animasi klosenya kita bentukkan aja seperti ini sampai akhir untuk durasi ketiknya boleh bisa mengaturnya mau di cepat-cepat atau diperlambat bisa kalian atur di sini oke jika sudah kemudian klik OK klik OK oke di sini saya akan mengasih sound effectnya seperti typewriter masuk ke media project lagi kemudian edit kemudian pilih typing keyboard sound effect seperti ini klik open kemudian tahan dan seret ke timeline audio seperti ini kita perpanjang dulu ya seperti ini dan kita pastikan dimana audio yang mulai oke kita pastikan dimana masih yang berakhir ini masih textnya ya bisa aja seperti ini kira-kira di sini sudah kita potong ya dan kita hapus bang di bagian ujung seperti ini dan coba kita pilih lagi oke sedang lebih kurang seperti itu oke di sini saya akan mengasih tambahnya seperti ini saya buat di nomor batin YouTube nanti akan muncul ya akun YouTube saya seperti ini untuk cara membuatnya di sini kita masuk ke bagian file kita rekod media rekod visi screen ini juga sudah muncul seperti ini juga sudah muncul seperti ini bisa memilih fullscreen untuk rekamannya fullscreen custom juga bisa disini saya pakai fullscreen aja ya pilih-pilih sudah seperti ini file rekod ya kode kemudian masuk ke Google Chrome misalnya disini tadi sebagai contoh saya membuat irawan batin itu batin YouTube kemudian klik enter kita buka ya seperti ini ini sebagai contoh saja ya oke kurang seperti ini jika sudah selesai merekam kalian klik di bagian sini jadi yang ini ya klik kemudian quit recorder kita mati asalkan tercipan di filmora oke di sini kita pastikan dulu ya dimana animasi yang berakhir seperti ini kalian potong aja kemudian hapus kemudian tahan dan seret rekaman yang kita buat tadi seperti ini ke timeline yang pertama oke untuk resolusinya saya pakai ke project setting aja sudah klik ini oke di sini kali ini kalian paskan aja ya bagian mana yang ingin kalian gunakan seperti ini saya mengambil bagian ini aja bagian ini jadi kita potong aja ya mencual dari sini kita potong kita buang yang ini di hapus kita pilih di mana berakhir kemudian masuk ke bagian transisi link cloud saya disini pakai diselamat 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 yang ini kemudian kita kecil durasinya oke juga sudah coba kita review dulu hasilnya akan seperti ini oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat yang sudah mapir jangan lupa di like dan subscribe thank you kemudian